Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan memberikan salah satu video saya pada saat membuat apa namanya pada saat saya membuat pupuk organik cair yang terbuat dari sampah limba rumah tangga jadi saya mengolah sampah rumah tangga sampah-sampah dapur yaitu kulit-kulit pisang sisa-sisa sayur, sisa-sisa nasi itu saya olah menjadi pupuk cair dan bagaimana proses membuatnya yuk simak video saya di bawah ini terima kasih, selamat menonton ini tempat sampah untuk pengolahan pupuk cair isinya adalah sampah-sampah basah sisa-sisa sayur seperti ini sisa-sisa sayur ini semua kita masukkan ke dalam tong ini kita masukkan semua ke dalam tong sampah sedikit-sedikit kita masukkan setelah kita masukkan itu sampahnya kita semprot pakai aktifator kita semprot pakai aktifator gunanya apa? ini gunanya untuk mempercepat pembusukan setelah kita semprot aktifator kita isi lagi misi lagi sampah kemudian itu kita semprot lagi agar mempercepat pembusukan nanti kalau sampah ini misalnya habis kita tutup tiga hari kemudian itu kita sudah bisa panen nah kebetulan ini sudah lima hari di sini nah ini sudah mengeluarkan pupuk ini sudah pupuk cair ini nah ini nah ini pemirsa pupuk cair yang dihasilkan oleh sampah tadi ini bisa sampai dua liter ini satu kali panen per tiga hari itu bisa sampai tiga liter baik pemirsa sebenarnya ini masih banyak tapi sebentar lagi saya ambil ini yang saya mau perlihatkan kepada coba ke sini ini ini sampahnya ya ya ini sampahnya sisa-sisa sayur-sayuran yang busuk bisa rumput semua masuk ke sini